Intro Mekah dilanda hujan badai menyebabkan ambruknya salah satu krein di Masjidil Harum. Badai yang diiringi petir disertai hujan es sempat mengganggu aktivitas di kantor daerah kerja Mekah. Hujan badai melanda kota Mekah Arab Saudi sekitar pukul 17 lewat 10 menit waktu Arab Saudi atau pukul 21 lewat 10 menit waktu Indonesia Parag. Badai yang diiringi petir disertai hujan es menyebabkan pepohonan dan baliho tumbang. Bahkan sejumlah kaca pecah di memudokkan Jamahad Indonesia di memudokkan 625 Sekpor 6 di wilayah Susa. Air hujan yang turun dengan cepat menggendangi jalan-jalan di kota Mekah. Kemacetan di ruas jalan pun tidak terhindarkan. Badai yang diiringi petir disertai hujan es sempat mengganggu aktivitas di kantor daerah kerja Mekah. Sederah hujan memang seringkali turun pada sore hari di kota Mekah dan hari ini hujan kelihatannya terlihat cukup deras dan seperti yang terjadi kita lihat piupan angin cukup kencang di belakang saya ini dan menyebabkan atap-atap bangunan berterbangan sementara tipu angin cukup membawa air masuk ke dalam. Saat ini beberapa petugas PPH di daerah kerja Mekah juga ikut melihat kondisi yang ada dan cuaca hujan ini memang mengganggu aktivitas jamah yang ada di kota Mekah ini. Sejumlah mukimin Arab Saudi mengungkapkan hujan kali ini merupakan hujan ketujuh di Mekah sejak akhir bulan lalu. Namun intensitas hujan kemarin petang cukup lebat. Tapi baru kali ini campur petir. Biasanya peralian musim yang terjadi hanya hujan debu, kemudian baru hujan dan cukup sekali itu saja. Dan tidak berulang, tidak berulang-ulang. Hanya sekali kemudian sudah normal. Mukimin Arab Saudi, Salman Sarga menyatakan hujan deras kerap terjadi ketika peralihan dari musim panas ke musim dingin. Tahun 1997, hujan disertai petir dan gemuruh juga terjadi dan menyebabkan banjir di sejumlah wilayah kota Mekah. Dari Makalmu Karomah, Muhammad Yusuf dan Agil Samal melaporkan.